Intro Nah Sobat Bumi Di episode Pejuang Dauru Ulang yang kedua Kali ini Saya dan tim saya Pilih Bumi Sudah berada di Malang Kita jauh-jauh dari Jakarta Pengen melihat rumah Seseorang Yang sudah melakukan Praktek Zero Waste Sudah meminimalisir sampahnya dari rumah Banyak sekali Sampah yang dipilah dari rumah Meminimalisir sampah yang dihasilkan Bersama anggota keluarganya Dan langsung saja Kita masuk ke rumahnya Kita kenalan dengan orangnya Penasaran kan siapa? Ayo kita langsung masuk Mari kita masuk ke rumahnya Assalamualaikum Mbak Dini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mengundang tim saya Pilih Bumi Untuk datang ke rumahnya Melihat bagaimana cara Mbak Dini meminimalisir sampah dari rumah Jadi teman-teman Perkenalkan Bintang tamu di episode Pejuang Dauru Ulang Kedua kali ini Ada Mbak Dian Kusuma Wardani Atau akrab disapa Mbak Dini Nah beliau adalah praktisi Zero Waste Dulu sempat aktif Menjabat sebagai dosen Di jurusan perencanaan wilayah dan kota Mbak Universitas Brawijaya Malang Tapi saat ini sudah Tidak aktif lagi Tapi aktifnya menjadi Pegian Zero Waste Tapi tidak hanya dari diri sendiri Tapi juga mengajak seluruh anggota keluarga Mbak Dan sudah punya Tiga buku Mengeluarkan tiga buku Yang pertama Bye-bye Menuju rumah minim sampah Oh menuju rumah minim sampah Bye-bye sekali pakai Bye-bye sekali pakai Mengompos Di rumah itu mudah Jadi ada tiga Buat teman-teman yang pernah baca bukunya Pasti tahu lah Siapa Mbak Dini Nah Mbak Dini Boleh dijelasin gak Mbak Apa aja yang udah Mbak Dini lakukan Untuk meminimalisir sampah dari rumah Ya Terima kasih Mas Andi Jadi Saya Melakukan Apa namanya Pengurangan sampahnya Atau pengelolaan sampah ini Mungkin sekitar sudah Ya 12-an tahun sih Belajarnya 12 tahun Belajarnya 12-an tahun Dan mengawalinya dulu Belajarnya justru Dari ngompos duluan Oh dari ngompos duluan Malah dari ngompos duluan Baru Setelah beberapa Lama Setelah Sudah bisa ya Ngompos itu Mulai mengurangi Penggunaan-penggunaan yang Yang lain Justru Mbak Dini mulainya dari Mengompos sisa Organik ya Makanan sisa Sampah dapur Sampah dapur ya Sebagai murah tanggal ya Nah Mbak Boleh Diberitahu Gimana caranya mengompos Mbak Dini selama di rumah Ini ada beberapa Komposter yang ada di rumah Ada Oh ada beberapa Komposter berarti Jadi kami punya Beberapa komposter Ada yang terbiru Nanti bisa dilihat Ada biopori Ada biopori Terus ada komposter Grabah Grabah Ada yang pot Ada yang pot Ada yang ember Ada yang ember Ada yang karung Ada yang karung Ada enam ya Iya wajah-wajah Karena saya juga suka Experiment gitu Oh juga suka experiment Wah ini Dosennya masih Belum-belum Jadi nanti Kalau misalkan Ada yang tanya Pernah gak pakai ini Saya tahu gitu Oh iya Karena sudah Sudah melakukan Semuanya Mbak Jadi gak hanya di Mulai satu Wadah ya Tapi enam wadah Itu tadi ya Betul Mungkin yang pertama Kita Karena lagi ada di sini Kita bisa lihat dulu ya Komposter Yang saya punya Yang saya punya awal Ini khususnya untuk Ini nih Sampas daun Oh sampas daun Karena kita kan punya pohon Banyak nih Mas Nandi Di depan Untuk penghijauan Untuk oksigen ya Ini sering rontok nih Nah itu Sampas daunnya banyak Masuk ke sini Jadi gak dikumpulkan Lalu dibakar Atau apa Gak gitu ya Mbak Enggak Enggak Oh jadi semua masuk ke sini ya Ini buat sendiri Mbak Kebetulan pesen dulu Oh pesen dulu Di sini kan ada kampung hijau Di Malang Kita bisa pesen Jadi ini Kalau dibuka isinya daun ya Mbak Isinya udah jadi nih Oh isinya udah jadi Oh udah jadi Jadi daunnya nanti Bakalan Jadi seperti ini Oh jadi isinya nih Semua daun-daun dari pekarangan Iya dari pekarangan Yang dibersihkan Masukkan kemari Iya Nanti ini Jadikan apa Jadikan kompos Kita jadikan pupuk Untuk tanaman Pupuk untuk tanaman Yang Mbak Dini pakai lagi Iya berkebun di rumah Oh jadi ada kebunnya Mbak Dini punya kebun ya Mbak Di belakangnya Oh boleh nanti kita lihat Berarti ya Mbak Boleh Nah yang kedua Tadi komposter yang kedua Adalah biopori Oh lubang biopori Ada berapa Mbak Lubang biopori Tiga di sini Tiga di sini Tiga di sana Oh tiga ada di sebelah sana Jadi total ada enam Lubang biopori Bisa di lihat Tapi kalau mau membuka juga boleh Oh boleh Tapi mungkin agak susah ya Ini lubang biopori Apa yang dimasukkan di sini Mbak Yang dimasukkan di situ itu tulang Misalkan ya Makan tulang Ada Sisa makanan tulang ayam Misalnya ikan Kepala ikan gitu ya Terus atau misalkan ada Yang berkuah Jadi kuahnya kita buang ke selokan Oh kuah Tapi masuk ke sini Iya Ya sisiknya ikan gitu Masuk ke situ Tapi lubang biopori ini kan juga menampung air hujan kan Iya betul Jadi memang dulu saya Karena mengajar di kampus Saya belajar bahwa air hujan itu gak boleh dibuang Harus di Konservasi ya Harus di Dilestarikan gitu Harus kita masukkan lagi ke dalam tanah Jadi Jadangan air tanah Mbak Iya Ini jadi terinspirasi pada waktu saya ngajar dulu Oh iya karena Yang biasa kita lakukan kan air hujan itu Masuk ke selokan kan Iya jadi run off Jadi yang mengalir Nah kalau kita tampung Justru itu bisa Mencegah terjadinya banjir kan Iya betul Seharusnya masyarakat lebih banyak menggunakan lubang biopori Katakanlah di kampung begitu Tetap bisa Nah Mbak Di halaman depan Sudah ada Komposter bitong biru Ada 6 lubang biopori Nah selanjutnya kita mau kemana nih Mbak Kita mau lihat ke pemilahan sampah mungkin ya Oh kita mau lihat ke pemilahan sampah yang dilakukan Mbak Dini Seperti apa pemilahan sampah yang dilakukan Mbak Dini dari rumahnya Nah Mbak Dini sekarang kita ada di mana Mbak Ya kita lagi ada di dapur Di dapur Di rumah Mbak Dini Dan ini adalah tempat untuk memilah sisa konsumsi keluarga Sisa konsumsi bukan sampah ya Bukan sampah Sisa konsumsi Jadi ceritanya kami ini udah menuju 4 tahun Nggak buang sampah ke TPA Mas Andi Sudah menuju 4 tahun Iya Nanti sudah 3 tahun nggak buang sampah ke TPA Nggak Luar biasa Nah karena tadi nyebutnya sisa konsumsi Iya Maka kita pilih nih sesuai jenisnya Iya Nah apa aja nih Mbak yang dipilih Mbak Boleh dijelaskan Ada yang pertama yang paling sering mungkin ya Kertas sama kardus nih Iya ini kertas sama kardus Terus kemudian ada daur ulang campuran Ini isinya plastik Kemudian mungkin ada botol Misalkan ada botol Terus ada kaleng Terus ada kaleng Terus ada kaleng Terus apa tuh namanya kaca Yang pokoknya yang bisa kita bawa ke bank sampah deh Oh ada penjelasannya ya Mbak Ada Setor ke bank sampah Atau berikan ke pemulung Wah ada ketangannya keren Nah terus kemudian ini ada yang limbah B3 nih Masih jenisnya Sisa masker ya Oh iya Baterai Atau misalkan ada yang medis Itu masuk ke sini Dan terakhir yang ini Yang lain-lain Ini yang residu Ini residu Tisu Popok Lepor botol plastik Slotip sticker Tapi ya kita berusaha Itu konsumtif kita ya Supaya tidak banyak yang masuk kemari Betul Jadi yang seperti tisu Terus kemudian popok udah gak ada di rumah Kita udah gak pernah Sudah diganti Tisu biasa dipakai Sampo tangan Nah salah satu cara kita mencegah sampah Banyak ya Masuk ke sini Itu kita sediakan ini Di Tas Harus kelihatan Harus kelihatan sama seluruh anggota keluarga Dan di dalamnya Kita udah siapin Misalkan kontainer Jadi siapapun yang belanja Bawa ini Mau belanja pasar Beli makanan Sudah bawa ya mbak Ya Nah gitu Nah nanti kalau udah dipisah Ya udah dipilah-pilah nih Kita bisa Setorkan ke lembaga daur ulang Jadi yang dibawa Hanya ini ya Atau semua Kertas Ini yang dua ini aja Yang dua ini ya Ini enggak kan Enggak Ini juga belum Ini dikirim Kalau saya dikirim Dikirim ke Ke drop zone terdekat Misalkan elektronik Saya kirim ke Surabaya Oh kalau sampah E-waste mbak Dini Dikirim ke Surabaya Tapi yang jadi masalah Masih limba medis Masker itu Saya setor ke puskesmas Setor rumah sakit Oh setor puskesmas Setor rumah sakit Biar mereka yang mengelola Oke Nah jadi ini Adalah Pemilahan sampah Yang dilakukan mbak Dini Tapi Pesan mbak Dini tadi Kalau sudah Ada ini Bukan berarti Kita harus Banyak buang Buang kemari Bukan berarti Diisi terus Tapi paling penting adalah Bagaimana kita Meminimalisir Perilaku konsumtif kita Bagaimana Kita bisa meminimalisir Sampah Atau sisa konsumsi Yang kita hasilkan Kalau misalnya Tisu bisa diganti Seputangan Kenapa tidak ya mbak Itu sih Teman-teman Ini adalah Pemilahan sampah Yang dilakukan mbak Dini Keren sekali Dan ini Ras belanja Yang bisa digunakan Oleh seluruh anggota Keluarga Mbak Dini Dari sini kita mau kemana Kita lihat yang sudah Kita siap bawa ke Bank sampah Oh sudah ada yang siap Mau dibawa ke bank sampah Boleh mbak Sudah suami saya juga nih Oke Ayo Nah sekarang saat ini Saya tidak hanya berdua Dengan mbak Dini Tapi ada Satu lagi Dan Karena mbak Dini Sudah mengajak anggota Keluarganya Untuk bagaimana Meminimalisir Sampah dari rumahnya Mbak Dini Boleh diperkenalin dong Ke teman-teman Partner Partner hidup Partner hidup Dan partner Mengelola Sisa konsumsi keluarga Jadi ini suami saya Namanya Mas Aryo Namanya Mas Aryo Mas Aryo Jadi saya tidak sendirian nih Mas Andi Kalau melola sampah sendirian Biasanya bikin emosi Jadi Kita harus Bareng-bareng ya Sama suami Sama anak-anak Jadi Salah satunya yang Memang saya libatkan Mengompos Mau milah Mau juga Ini ngantar ke bank sampah Itu adalah suami saya Adalah Mas Aryo Mas Aryo Terima kasih Sudah mau bergabung Dan Sebenarnya itu tantangan juga ya Bagi sebagian banyak orang Bagaimana mereka bisa Mengajak keluarga mereka Untuk Meminimalisir sampah dari rumah Mbak Dini sudah Bisa Mengajak keluarganya Termasuk Suami beliau Mas Aryo Mas Aryo boleh dijelaskan Mas Ini adalah Sampah terpilah Jadi setelah masuk Dari Setelah Terpilah di Kota yang tadi Kota Konsumsi yang tadi Kemudian kita Taruh disini Ini yang siap kita Salurkan ke Bank sampah Ada beberapa yang kita Salurkan langsung ke Bank sampah Ada juga yang kita Salurkan ke Lembaga-lembaga Atau Siapapun yang bisa menerima Tidak harus Bank sampah Seperti kertas itu Ada pemulungnya Plastik juga ada Tapi yang lain-lain Yang tidak bisa Kita salurkan ke Bank sampah Berarti yang Ini ke pemulung ya Mas Aryo Kadang-kadang ke pemulung Kadang juga ada Lembaga sosial yang bisa menerima Padahal mereka tidak menerima Bentuk uang ya Bantuan Tapi mereka menerima ini Jadi mereka bisa Dana operasional Berarti ini yang sudah dipilih ya mas Jadi kalau sudah dipilih Tidak menjijikan lagi Ini mas Dikatan kering Semuanya Kering Dan bersih Kering Bersih Dia punya value Sehingga kita didawar ulang Dia bisa menjadi produk Yang dipunyai nilai lebih Dan ini Dibersihkan dulu Jadi kalau misalkan kotor Kita terpaksa beli sesuatu Dengan bungkus plastik Kemudian masih kotor Harus terpaksa kita Dicuci dulu Berarti dari yang tempat tadi Itu sudah Masuk ke sana Dalam bentuk bersih Jadi sebelum masuk ke sana Dibersihkan Kalau perlu kita cuci Kita keringkan dulu Terus kemudian setelah itu kita terus sana Kalau sudah penuh Baru masuk ke sini Oh baru masuk ke sini Oh jadi sebelum Jadi sebelum masuk ke kotak tadi Teman-teman Itu dibersihkan dulu Kalau kotor Gitu itu uniknya Nah kalau yang membersihkan itu Apakah Misalnya Mbak Dini yang belajar Berarti Mbak Dini bersihkan Atau Memang ya Ada tugas seseorang Atau memang Tanggung jawab dari diri masing-masing Kita gantian juga sih Gantian Maksudnya sama anak-anak juga Jadi anak-anak juga Kita ajak Kalau misalkan mereka habis jajan Kadang-kadang kan ada jajan Atau mungkin dikasih teman Mereka bawa pulang itu Bungkannya Ya kita minta Ayo kamu yang cuci Gitu Oh jadi anaknya pun juga diajar Betul Sekali lagi Harus Kita tetap meminimalisir ya Jadi sampah seperti ini Ini mungkin udah 5-6 bulan mungkin Ini udah 5-6 bulan Jadi bukan satu hari ya mas Bukan Dan ini juga Kebanyakan Munculnya ketika kita lagi decluttering Gitu Oh lagi decluttering Lagi beres-beres rumah Mana nih yang tidak diperlukan lagi Oh itu baru Kelihatan kok jadi banyak ya Karena memang Kita berkala Ada decluttering juga Biasanya berapa bulan sekali Mbak untuk decluttering Ya mungkin Kalau udah mulai Ya kalau udah mulai keliatan kok Kayaknya ini rumah Terlalu diberesin ya Sebulan tuh biasanya Enggak sebulan Ya mungkin 6 bulanan lah ya 6 bulanan Oke Jadi setiap orang di rumah ini Harus bertanggung jawab terhadap sisa konsumsi yang Mereka hasilkan Yang mereka hasilkan ya Jadi Kalaupun harus mencuci Harus dicuci Supaya bersih Dan bisa di Daur ulang Digunakan oleh Teman-teman yang membutuhkan lah kita bilang Sampah Lembaga-lembaga lainnya Pemulung Jadi ini tetap punya nilai ya Mbak Dan Itu tadi Kalau dia memang sudah tercampur kan Jadinya dia berkurang nilainya Ya selain berkurang kan menjijikan juga Menjijikan juga Dan akan menjadi masalah Iya Tidak bisa digunakan oleh Teman-teman yang lain Jadi Itu yang menarik teman-teman Di luarga Mbak Dini Bertanggung jawab loh Jadi sisa konsumsi mereka Kalau kotor Dibersihkan kembali ya Mbak Itu di kamar mandi atau di Di wastafel Tempat cuci piring Oh itu menarik tuh Itu yang harusnya kita budayakan Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap Sisa konsumsi kita dari tempat tinggal kita masing-masing Dan yang perlu kita Pikirkan hal tersebut Sejak kita pertama kali Katakanlah membeli sesuatu Jadi misal pada saat Saya ingin membeli sesuatu Kalau bisa tanpa kemasan Saya pilih yang tanpa kemasan Kalau terpaksa ada kemasan Saya pilih kemasannya yang apa Yang bisa nanti saya salurkan disini Kalau kemasannya susah Artinya tidak masuk dalam golongan-golongan ini Saya membeli untuk cari yang lain Cari alternatif ya mas Cari alternatif yang lain Kalau misalkan terpaksa harus pakai kemasan Tapi kemasannya plastik Yang bisa nanti saya salurkan Mungkin saya akan ambil itu Kalau misalkan gak ada Misalkan ini yang plastik Yang susah untuk dipilah Dan sebagainya Saya gak akan pilih yang itu Dan belanja dengan kemasan yang paling besar Menampung banyak barang ya Jadi tadi Itu dimulai dari bagian-bagian Yang kita memberi ya mas Kepada orang lain ya Bagaimana Apa yang kita berikan kepada orang lain Itu tidak menghasilkan Masalah Ya masalah Itu sih penting teman-teman Ya itu adalah pelajaran Yang beragaya buat kita semua Bagaimana kita Harus berkesadaran Mulai dari apa yang kita berikan Sampai apa yang kita terima ya mas Dari planning pertama kali Sejak membeli sesuatu Sejak membeli Sesuatu Sesuatu Itu Pesan dari mas Aryo Yang paling pertama Dimulai dari membeli sesuatu Kita teman-teman Dan merencanakan Dalam pembelian Dalam membeli sesuatu Dan merencanakan Nah itu penting juga Merencanakan untuk membeli sesuatu Kira-kira yang kita beli itu Menghasilkan Betul Sampai gak mas gitu Teman-teman Dan Madini Selanjutnya dari sini Kita mau kemana Kita akan Menuju ke belakang Jadi di belakang itu Ada kebun belakang Sama Nanti komposter yang Lain-lain Ada di belakang Baik Teman-teman Ini tadi Sudah dijelaskan oleh Mbak Dini dan Mas Aryo Suami Mbak Dini Bagaimana mereka Meminimalisir Sisa konsumsi yang mereka hasilkan Dan membersihkannya malah Dan selanjutnya Kita akan langsung ke Halaman belakang rumah Mbak Dini Yuk Ikuti terus perjalanan kami Saat ini Kita sudah berada Di suasana yang berbeda Lebih hijau Lebih asri Karena kita saat ini Sudah berada di Halaman belakang Rumah Mbak Dini Kebunnya ya Mbak Ya Kebun-kebunan Kebun Minimalis Tapi Tetap terasa asri Nah disini Mbak Dini juga Melakukan pengomposan ya Mbak Disini Dan juga ada pengolahan Dimah dapur Boleh dijelaskan Mbak Pengomposan yang dilakukan disini Jadi Tadi di depan kan Sudah ada drum yang biru ya Sama biopori Nah kalau yang disini Itu kita punya beberapa Nih Mas Andini Ada yang Karung nih Easy grow Kompos bag Ya ini karung Ini gampang banget Dan ringan gitu Muat banyak juga Terus Ini untuk apa Mbak Kalau yang tadi kan Daun ya Daun Ini sama sih Sebetulnya Pada Intinya Semua komposter Disini Sama Untuk pengolahan organik Hanya beda Wadah Banyak beda Wadah Dan kemudian Kalau yang di belakang sini Itu lebih banyak Untuk yang sampah dapur Oh Jadi sisa organik Sama makanan Ya makanan Terus masak Masuk ke sini Kulit buah Gitu-gitu Masuk ke sini Selain sama yang luang biopor Di depan tadi ya Ya betul Nah terus Boleh dibuka Mbak Oh iya teman-teman Ini isinya Ya ini kan Kemarin bersih-bersih Masuk ke sini Oke Terus yang kedua Ini ada ember Nih Mas Andini Nggak kelihatan kan Kalau ini komposter Oh iya Oh iya bener Ini komposter juga Ada sisa organik Sisa sampah makanan ya Mbak Iya Sisa makanan Yang ember Kemudian ini juga Ember Itu juga ember Jadi ada tiga Yang ember Tapi kita selang-seling Sama Ini ya Rempah-rempah Pohon-pohon nih Pohon-pohon ya Jadi itu ada kunyit Ada Lengkuas Oh ini Kunyit lengkuas Sama Apa namanya Jahe Terus Temulawak Itu kita Tanam juga Di rumah Berarti tanaman-tanaman tradisional ya Iya Yang bisa dipanen sendiri ya Mbak Jadinya Dan kalau biasanya Kalau yang ini Yang biasa memasukkan siapa Mbak Mbak Dini Suami Atau anak-anak Anak-anak Oh anak-anak Jadi tugasnya anak-anak Adalah memasukkan ini semua ya Iya Jadi diajarkan benar-benar Iya Anak-anak yang Nanti saya yang masak Ya kalian yang ini Bawa Apa namanya Sampan dapurnya kesini Nah kalau ini Mbak Ini yang sudah jadi Ini yang Ini yang sudah jadi Yang ini nih Mas Andi Ini yang komposter Yang sudah jadi Eh kompos yang sudah jadi Dicampur sama tanah Sama sekam bakar Nanti jadi media tanam nih Jadi media tanam Ini 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 mau ditanami apa Mbak Kangkung Oh yang mau nanam kangkung Oh yang mau nanam kangkung teman-teman Iya mau nanam kangkung Jadi bisa Komposter pot Jadi kalau teman-teman yang Wahannya kecil Terus masih bingung Mau mulai Pakai yang pot aja bisa Oh pakai yang pot aja bisa Jadi bisa dari Tong Pot Lalu itu Karung Karung Tadi di depan ada Drum Drum Satu lagi Itu yang di pojok Sana Itu ada gerabah Oh itu ada gerabah Kurang lebih sama ya Mbak Sama Tapi ini unik Karena ini dari tanah liat Oh ini dari tanah liat ya Gerabah ya Oh Jadi sama ya Mbak Tempatnya Tempatnya sama Dan ini gak bau Mas Andi Coba Mas Andi juga bisa Bisa Ngecek ya Gak ada bau sama sekali Dan ini malah di bawah Jendela Kamar anak Dan gak ganggu gitu Gak ganggu ya aromanya Mungkin karena banyak Tanaman hijau juga kali ya Mbak Salah satu kuncinya Karena Banyak Kita masukkan Unsur coklatnya Oh Unsur coklatnya itu apa Daun-daun kering Jerami Terus kemudian Ya bisa serbuk bergaji Atau sekam Sekam tadi ya Itu bisa kita masukkan Kesini Itu bisa untuk Ngurangin bau Dan nyerap cairan Gitu Oh jadi Sisa organik yang kita masukkan Tidak aromanya tertutup Sama bahan-bahan tadi ya Iya Betul Oke Setelah kita punya ini Karena kan Kalau Setelah punya banyak Kan pasti panen ya Panen kompos itu kan Bisa 30 sekali 40 sekali Kan komposnya banyak Nah kita nanam nih Oh jadi digunakan Untuk keperluan tanaman-tanaman ini ya Mbak Iya Jadi Pupuknya tanaman ini Atau media Media tanamnya adalah Dari kompos Dari panen kompos tadi Jadi semakin banyak Kompos yang digunakan Semakin banyak panen kompos Yang dihasilkan Bisa berguna untuk Tanaman-tanaman Betul Hijau ini Gitu teman-teman Jadi memang Iya Mbak Dini benar-benar Melakukan Ini ya Meminimalisir Sisa konsumsi dia Tidak hanya Sisa konsumsi Barang-barang Kemasan Plastik Kaleng dan lain sebagainya Tapi juga Sisa Masakan Makanan ya Mbak Dan hasilnya Ya seperti ini Itu teman-teman Bisa buat Nanam cabai Moringa Oh ini ada cabai Mbak Ini ada cabai Ini ada cabai Jadi ini bisa Panen sendiri ya Mbak Tidak perlu Beli ke pasar Pas lagi mahal kan Harganya Iya pas lagi mahal Harganya Jadi ada cabai Lalu ada Ada mau nanam kankung ya Mbak Ya kankung juga Nah selanjutnya Selanjutnya yang biasanya Ada di rumah kami itu Ini nih Sampah Kulit telur nih Kulit telur tuh Pasti banyak ya Ini kan pasti Umum ya Digunakan sama ibu-ibu rumah tangga ya Nah itu kita cuci ya Kita jemur Oh ini dicuci mbak Ya dicuci Dijemur Dicuci Dan tidak pecah ya Enggak dong Jadi ini sudah dicuci loh teman-teman Sudah dicuci Habis itu ditumbuk Nanti ditumbuk Oh ini ditumbuk Ditumbuk Nanti hasilnya jadi bubuk Kulit telur Oh jadi kulit telur yang tadi Dicuci Ditumbuk Ditumbuk seperti apa nih Maksudnya Ditumbuk pakai batu aja Oh jadinya seperti ini Ini fungsinya untuk Nanti untuk pupuk Oh bisa untuk pupuk juga Berguna untuk pupuk juga Oh oke Juga Terus kemudian Nah Salah satu Yang kami juga bikin Ini di rumah Adalah Ekoenzim Ekoenzim Oke Dari Dari kulit buah Dan dari Sisa-sisa buah Buahan Oh jadi dari kulit buah Tidak langsung dibuang Tidak langsung dibuang Tapi dibuat jadi Ekoenzim Iya Mungkin ini ya Kita maksudnya Pas ini Oh boy Ini ekoenzimnya Mas Jadi mbak Dini Tidak perlu beli Itu ya Pembersi-pembersi Yang dari Supermarket Supermarket Itu ya Udah lama Nggak ke supermarket Saya mungkin Sudah tahunan Kayaknya Nggak ke supermarket Jadi pakai ini Aja ya Dari Sisa kulit buah Dan buah Boleh dibuka nih Kalau mau lihat Ini lagi fermentasi Nanti sekitar Tanggal 18 Maret Itu panen Oh panen Jadi semua kulit buah Dimasukkan ke situ Sampai cairannya Bisa dituang Kedalam Botol Botol Iya ini harum-harum Fermentasi nih Nggak bau TPA kan Iya Nggak bau TPA Ini juga selain untuk Pembersi Itu kadang-kadang Saya siram ke tanaman Mas Andi Oh berguna juga Ekoenzim bisa digunakan Untuk menyiram tanaman Iya Tapi diencerkan Diencerkan Dengan perbandingan Satu banding sepuluh Terus kita siram Untuk tubuh cair Jadi Di rumah ini Dihasilkan Ekoenzim Dan Mbak Dini Sudah bertahun-tahun ya Mbak Nggak ke supermarket Untuk membeli Pembersi-pembersi Lantai Atau ruangan itu Tapi dari Ekoenzim yang dibuat Gampang sekali Itu dari Sisa konsumsi Yang biasa kita Konsumsi sehari-hari Yaitu buah Teman-teman Jadi teman-teman Bisa melakukan ini Di tempat tenggal Teman-teman masing-masing Lalu Ya nggak perlu Beli pembersi-pembersi itu ya Mbak Iya Nah selanjutnya Selain Ekoenzim Ada apa lagi nih Mbak Selain Ekoenzim Saya juga Menggunakan Ini cairan Lera Oh ini Lera Ya ini untuk Cuci piring Mas Nandi bisa untuk Cuci baju juga Ini berbusa nih Ini Lera Ini buah Lera Ini pembersi alami ya Mbak Kalau Lera ya Dulunya kan untuk batik Dulunya untuk batik Setelah Ada penelitian Itu sebenarnya bisa Untuk segala Keperluan Jadi Mbak Dini Untuk cuci piring Menggunakan ini Ya menggunakan ini Ini cuci baju Maksudnya baju yang Berwarna ya Kalau baju putih Jangan Kalau baju berwarna Terus yang daster batik Itu pakai yang ini Jadi di rumah ini Mbak Dini Dan sekeluarga untuk Mencuci piring Dan mencuci baju Itu Menggunakan ini teman-teman Lera Jadi Kalau Lera ini masih beli ya Mbak Beli Karena kita belum Belum Suas sembada Belum Suas sembada Lera Jadi masih beli Dan itu murah ya Mbak Masih terjangkau ya Masih terjangkau Masih terjangkau Dan ini biasanya digunakan Untuk sampai berapa bulan ya Mbak Biasanya sedikit-sedikit Jadi ngerendam beberapa Itu nanti untuk satu minggu Oh setelah satu minggu Nah setelah buah Lera ini Tidak digunakan lagi Masuknya ke Komposter lagi Masuk komposter lagi ya Jadi tidak ada yang terbuang ke TPA teman-teman Kecuali residu tadi Seperti itu Jadi ini Lera nya bisa dilihat Ini Dan ini Aromanya wangi Jadi tidak Wangi Wangi Lera Gitu teman-teman Ya kayak buah asam Kayak asam Asam jawa Kayak asam Nah Jadi tapi kalau baju putih Tidak bisa ya Mbak Baju putih tidak Tidak bisa Oke Oke Jadi kalau Nyuci nya pakai itu Air cuciannya Juga bisa kita Salurkan ke Tanah Oh air cuciannya Bisa disalurkan Oke Jadi tidak Tidak keselokan lagi Tidak keselokan lagi ya Benar-benar Baik Jadi Itu tadi Yang Mbak Dini lakukan Di dapur Jadi mulai dari komposter Ada komposter Karung Tong Lalu menanam Tanaman-tanaman tradisional Lalu sampai Di pemanfaatan kulit telur Yang dibersihkan Pemanfaatan kulit telur yang dibersihkan Ditumbuk Ini ditumbuk Bisa dilihat ditumbuk Keras Ini tumbuk Dan bisa digunakan Untuk jadi Panen Ini ya Mbak Pupuk Pupuk Lalu pemanfaatan Buah lerak tadi Ya Untuk mencuci Pakaian Dan mencuci piring Baik Kita sudah Sampai di penghujung Episode Darula yang kedua Tadi kita sudah Melihat dari depan Apa saja yang dilakukan Mbak Dini Untuk meminimalisir sampah Yang dihasilkan di rumah Ada komposter Drum biru Lalu ada lubang biopori Lubang bioporinya ada 6 Lalu kita tadi sampai masuk ke dapur Dimana Mbak Dini Melakukan pemilihan sampah Ada 4 Tempat pemilihan sampah Tapi yang paling penting adalah Bagaimana Mbak Dini dan keluarga Meminimalisir Sisa konsumsi mereka Lalu Sudah Dipilah Lalu mereka Membereskan sendiri Sampah Sampah-sampah Atau sisa konsumsi mereka Yang akan di Berikan kepada bank sampah Atau Lembaga-lembaga lain Ataupun pemulung Jadi Sudah bersih Sudah siap Dilaruh ulang Lalu dan terakhir Kita ada di kebun ini Di kebun hijau Teman-teman Di kebun Mbak Dini Dimana Mbak Dini Tetap melakukan pengomposan Sisa organiknya Dan Sisa sampah organiknya Dan juga Sisa sampah Baik Sisa sampah makanan Ataupun Sisa sampah Masakan Sayur-sayuran dari Yang dibeli Mbak Dini Tapi juga Mbak Dini Melakukan Penanaman Penanaman tradisional Ada cabai Ada lengkuas Ada jahe Dan disini Mbak Dini Juga melakukan pengomposan Ada pengolahan limbah dapur juga Tadi Ada kulit telur Yang dibersihkan Lalu ditumbuk Dan itu bisa menjadi pupuk Lalu ada Buah lerak Yang bisa digunakan Untuk mencuci Piring Dan juga Mencuci pakaian Dan terakhir Ada ecoenzym Yang dimanfaatkan Dari Sisa kulit buah Jadi Tidak semua Hampir semua Sisa konsumsi Yang ada di rumah ini Benar-benar Dikembalikan lagi Kalam Tidak banyak Yang masuk ke TPA Dan Mbak Dini Sudah melakukan itu Kurang lebih Empat tahun ya Ini menuju Empat tahun ya Mbak Iya Untuk Meminimalisir Sampah ke TPA Teman-teman Bayangkan Jika seandainya Ada Ribuan orang-orang Seperti Mbak Dini Ini di Indonesia Berapa banyak Sampah yang bisa kita Minimalisir Di TPA Dan berapa banyak Dana Yang bisa dihasilkan Dari sirkular ekonomi Sampai disini Episode Kedua Pejuang Daruk Ulang kita Dan Mbak Dini Mau ada closing statement Ya Mungkin Dari saya adalah Bahwa Walaupun rumah Adalah satuan terkecil Dari masyarakat Saya kira Semua orang Bisa ambil peran Semua orang Bisa ikut Kurun Tangan Untuk menangani Masalah Sampah ini Dari sumbernya Sebisa mungkin Sampah Selesai Di dalam rumah Jadi Betul-betul Yang namanya Menuju rumah Minim sampah Itu bisa kita wujudkan Dengan hal-hal yang kecil Asal kita semangat Dan konsisten Kira-kira Seperti itu Mas Andi Jadi Harapan saya Aksi-aksi kecil Seperti ini Bisa diduplikasi Bisa diikuti Dan bisa Menginspirasi Teman-teman yang lain Terima kasih Yang penting Semangat dan konsisten Ya teman-teman Mudah-mudahan Video ini berguna Bagi teman-teman Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Youtube Saya Pilih Bumi Di Instagram Kita juga ada At saya Pilih Bumi Mbak Dini juga ada Instagramnya ya Mbak Ya Deka Wardani Deka Wardani Jadi untuk yang Mau lebih Tahu lebih banyak Tentang Mbak Dini Bisa di follow Bisa di DM Siapa tau Setelah melihat video ini Teman-teman pengen belajar nih Pengen nanya-nanya nih Tentang Apa yang Mbak Dini lakukan di rumah Silahkan follow Silahkan DM Mbak Dini Wardani Baik itu saja Dari episode Kedua di Pejuang Daur Ulang kali ini Saya Andi Panandrang Dari saya Pilih Bumi Dan Saya Deka Wardani Kami pamit undur diri Kita bertemu di Episode-episode Dan perjalanan berikutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton